Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan dengan orang lama nih, yang akhirnya kayak comeback. Assalamualaikum, saya Gifar Abdallah, serang sekali bisa menyapa Sinekrip. Yang tentunya Gifar ini yang dulu review Dylan juga. Betul, dan persis di bulan Januari, Kak Indra 2018. Kalau ini tayangnya tanggal 22 Januari, ini persis di Youtube itu tayang 6 tahun yang lalu. Kita juga bakal review film keempat nih. Iya betul. Empat dari installment Dylan. Wah betul, Ancika, dia yang bersamaku. 1995, Dylan diganti. Toko utamanya gak menyisakan universitas yang lama. Iya, PH nya juga ganti. PH nya ganti. Bisa sebut merek nih, PH nya. Dulu kan di Max Pictures ya, di bawah Falcon gitu. Sekarang di MD Pictures. Di seradanya Benny Setiawan. Iya. Dulu kan Pajar Bustomi. Pajar Bustomi dan ada duetnya dengan Fiddy Baik juga. Sekarang tidak ya. Iya, Fiddy Baik disini hanya, ya itu katanya cuma sebatas milih karakternya. Benny Setiawan juga disini nulis juga. Iya. Ditemani Tuh Bagus Daddy. Oh iya, sering tuh setiap ini film Dylan juga ada ya. Ya disini memang sudut pandangnya berbeda Pak. Sekarang kan memang dari Ancikanya ya gitu. Ancika anak SMA kelas 3 ya. Iya, yang udah mau ini kan SMPTN. Iya, oh bener waktu itu. Itu UMPTN. Atau apa ya, bener ya. Sipan Maru. UMPTN kalau gak salah. Dan disitu Pak Hancika ini ketemu dengan sosok Dylan. Cara-cara Dylan untuk mengutarakan cinta. Betul gitu ya. Menggombal. Cewek tuh masih ada lah ya disini. Betar, dan main blowing kayaknya. Gabungin kepikiran ya gitu. Dengan dia minta maaf. Bisa ini ya, minta maaf dengan cara berbeda gitu ya. Pokoknya kayaknya kelapak-kelapak lah. Oh dan disini juga Ancika diperankan oleh ZZKT. Oh iya, untuk Dylan-nya tadi udah dibilang ya. Udah berubah ya. Arbani Yassir. Arbani Yassir. Dan kalau teman-teman sinekrip masih ter apa? Masih, wah nempelnya tuh dulu. Iqbal. Iqbal Ramadhan aja. Kayaknya pada saat nonton ini, dan juga Ancika memang sosok tokoh yang baru ya. Tapi untuk Dylan-nya sendiri, ya bisa kita terima ya gitu. Masuk. Fresh secara pemainnya, kemudian ceritanya. Kalau bisa dibilang ini drama remaja yang light aja sih gitu. Tapi walaupun kayak ringan, tapi menyenangkan Pak. Buat saya sih menyenangkan bagaimana dialognya, adegan-adeganya. Sweet dan juga secara storytelling smooth gitu ya. Dulu juga gimana ya, sweet-sweet gimana gitu ya. Nonton Dylan 1990. Sekarang juga tetap menyenangkan gitu. Kalau yang sudah berusia tuh kayak pengen jatuh cinta lagi. Dan yang personal Pak, yang menyenangkan buat saya ini, settingan filmnya tuh di sekolah alma mater saya Wak. Kalau yang lebih kritis lagi Wak, isu soal itu tadi. Politiknya. Politiknya. Nah, jadi film-film yang nggak terlalu kacangan lah. Kayak AADC juga kan nyinggung soal masa pergerakan dan politikan gitu. AADC 1 maupun AADC 2 gitu. Dan ini pun sama gitu. Itu sih yang kayaknya menyenangkan ya dari film ini ya. Suka sih saya. Orang sukanya disini warnanya tidak sekuning film dulu. Oh iya. Kan disini karena emang beda PH jadi warna MD tidak seperti warna-warna Falcon. Falcon ya, karena punya ciri khas ya. Iya, ciri khas. Jadi kelihatan, oh beneran kelihatan, kerasa beda PH. Bener. Dan menurut orang Arbani ini tuh case yang cocok. Cocok, betul. Cocok banget. Kamaunya, kalau nggak salah mungkin harusnya Arbani dari Dilan pertama. Iya, saya sih ngeliat bahwa dia gahar ya. Kemudian malah garang gitu. Jadi, tapi memang faktor marketing ya. Akhirnya waktu di zaman Dilan yang produksi 2018 itu ya nama Iqbal Ramadhan kan lagi di atas. Kan Arbani siapa? Ngeliatin dua-dua. Iya, bener. Serem nih. Serem nih. Bener, gangsternya tuh kerasa ya. Nah, kan Iqbal dulu kita ngeliatnya Kobo Junior. Asih menempel. Bener, 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 bener. Mungkin secara dialek, ya bisa suka bisa enggak ya. Itu ada kalau yang merasa punya latar belakang bahasa Sunda, kayaknya enggak gitu-gitu amat. Ya, kita pertimbangan juga ini kan tahun 90-an gitu ya. Yang mungkin bahasa Sundanya beda dengan yang sekarang. Tapi memang mereka kan rata-rata bukan orang pemain Sunda ya. Maksudnya yang berlatar belakang suku Sunda gitu. Jadi, ada miss-nya lah gitu dikit-dikit. Tapi masih termaafkan. Dan menyenangkan sih ada wasa Sunda gitu nonton film sebagai orang Sunda. Dia dialek-dialek. Dilan-nya mah enak sih. Enak tuh, bener. Kalau dibandingkan lagi dengan Iqbal mah, mending enakan penyebutan dialeknya di Dilan sekarang. Bener, bener. Z sebagai Ancika ini terbaik banget. Kayaknya Fidi Baik tidak pernah salah kes ya. Milih-milih peran-peran gata. Milea, Vanessa, ini Z, Ancika. Dan memang kayaknya Z juga kan sekarang jadi senternya di JKT48 ya. Maksudnya kayak tau banget gitu. Itu memang dia lagi naik down juga kayaknya kan. Udah sering lah Warawiri. Maksudnya dia spotlight-nya udah cukup gede. Jadi kayaknya bisa ngangkat juga film ini. Ada sosok yang jadi emang-nya Z kan. Betul. Anwar. Bener. Itu kayak seamless aja kayak. Iya, kayak dia emang gak acting. Gak acting kayak effortless gitu. Kayak emang kamu gak punya script, soalnya improve gitu. Keluarnya semua ada. Kita melihat kehidupan yang natural aja gitu. Ya memang nonton film ini tuh kita gak akan berasa keganggu dengan hal-hal yang prinsip ya. Kayak casting, kayak setting, ataupun color grading gitu. Jadi semuanya pas lah. Tapi kalau yang kurangnya nih. Nah, yang kurang. Ya, kayaknya pengaruh ini ya. Pengaruh bahwa ini sudah berganti PH, kemudian berganti pemain. Ada momen yang sangat menohok gitu dan kerasa. Dan bahkan ada respon kalau yang waktu saya nonton ya. Ada respon penonton tuh. Gitu saat memang si karakternya tuh menyebutkan salah satu nama. Karakter yang berkaitan dengan kehidupannya si Dilan ya. Tapi bagaimana kekacauan yang dirasakan si karakter, kita gak bisa lihat gitu. Jadi itu kayak plot hole yang, wah sayang banget nih gitu. Karena itu menentukan di akhir sih. Ada beberapa yang memang pengulangan-pengulangan adegan, ya masih masuk sih. Ya masih masuk kayak dia rindu Dilan sama Dilan, terus ada pengulangan gambar. Tapi kalau ini universe-nya pemainnya sama dengan yang Dilan pertama gitu ya, pasti itu bisa dimanfaatin tuh. Tapi saya kan itu gak ada. Iya, soalnya kan beda PH. Jadi gak bisa pakai footage lah. Itu yang disayangkan gitu. Makanya itu sih kalau ganti pemain yaudah, jadi sesuatu yang gak bisa diungkit lagi gitu. Sementara itu sangat penting dan gitu yang kayaknya hilang buat saya. Ada bahas isu yang berat kayak politik, tapi ya gak berasa kayak si Dilan-nya tuh gimana ke politik itu tuh. Betul, betul, betul. Kenapa dia harus ikut demo, kenapa dia hilang kayak gitu. Jadi memang hanya jadi background waktu sama background karakter aja. Di sini juga sayangnya kan maksudnya sebenarnya konfliknya sama aja ya. Bener. Kayak dulu, kayak pas Dilan di Milea, Dilan-nya gangster terus ada pesaing cowok lain yang lebih baik dari Dilan. Di sini juga kan Dilan-nya masih kuliah, terus ikut-ikutan demo, kalau sisi negatifnya gitu, aktivis. Masa depannya apa? Muncul orang yang ini yang punya masa depan cerah, sudah bekerja, punya proyek dengan wali kota kan. Bener, bener. Tapi itunya tuh kurang berasa bersinggungan dengan Dilan-nya. Iya, iya, iya. Dan memang ada pendekatan pola yang repetitif ya. Iya. Dengan Dilan yang pertama ya. Yang ngapain kamu sama yang tukang demo atau aktivis, nanti gila masa depan gimana. Betul, betul. Makanya ini tuh filmnya smooth banget, Pak. Jadi gak terlalu gesekannya tuh kurang gitu. Konfliknya tuh langsung gitu aja. Iya, gitu. Dan pas turunnya tuh gak terlalu dramatis sebenarnya. Bukan kayak rollercoaster yang jatuh ke bawah itu gimana. Itu yang mungkin rasa kurangnya ya. Tapi gak tau ya karena kita tidak baca novelnya, apakah konflik di novelnya juga gitu. Betul. Atau memang akhirnya memang ya harus alih media, ya harus disesuaikan. Iya, kan ini harusnya 95 aja. Bener. Tapi ini kan nyeritain sama 98. 98, bener. Mungkin kepanjangan. Kepanjangan. Ini kayak ingin mengakhiri bagaimana hubungan mereka ya. Iya. Tapi kalau Falcon yang pegang gak tau jadi berapa seri. Iya, kalau Falcon ini jadi dua film. Bener. Di ending kan ada karakter nih di reveal siapa. Betul. Itu yang saya bilang. Itu diganti, aduh. Padahal kan kalau gak diganti kita masih dapat film. Ah ini bakal gimana nih ketemu sama ini. Iya. Langsung aja ya Pak. Iya langsung aja. Udah di warning dulu. Spoiler. Jadi bagaimana menohok gitu di bagian mulai ke konflik Pak gitu. Di tengah cerita mereka sudah mulai dekat gitu. Walaupun sempat ada masalah, minta maaf. Kemudian dekat lagi gitu. Ancik itu nyebutin nama kak Milenya Pak. Wah disitu langsung penonton. Dia tahu bagaimana bisa tahu. Iya. Ya walaupun terserah sutradara ya ataupun penulisnya ya. Bahwa ini bisa diangkat atau enggak gitu. Tapi itu kan jadi sesuatu yang penting. Tapi mungkin karena ini. Karena mereka kan satu sekolah. Bener. Satu sekolah jadi mungkin kan kalau gosip sekolah. Iya tapi itu memang tidak di visual kan. Tidak di visual kan. Si AA ini dulu. Cuman kan dengan taunya Mel ya. Sebetulnya kan ini titik poin kepada akhir ya. Iya. Jadi penting banget krusial bahwa dia sebetulnya persepsi kepada Milenya itu gimana. Iya. Gitu. Di sini kan kita enggak dapet semburunya si Ancik ke Milenya seperti apa. Betul. Betul. Hanya ya telling aja sih. Dengan narasinya itu. Iya. Terus kan di narasi itu kayak. Tidak bisa menandingi Milenya bahkan di saat terbaiknya itu. Betul. Yang seperti apa. Enggak berasa. Yang gimana gitu. Tapi mau ditampilin juga. Toh. Ya udah bukan Vanessa Priscilia. Iya. Bukan juga. Bukan juga Iqbaran Madan. Iya. Itu masalahnya. Saat ganti case. Jadi ini kepentok sama ganti PH ganti case. Saya sih memperaibat tetap. Bagaimana caranya si Dilan minta maaf. Yang terlihat sampai sebandung tahu. Sejabar tahu loh. Wah. Sudah tahu bagaimana cara Dilan meminta maaf kepada Milenya. Eh. Soal Milenya lagi. Kepada si Ancik. Sampai sejabar bisa tahu. Kalau orang sih ya itu. Tadi pas interaksi Ancikka sama Anwar. Ya. Enak banget. Enak banget. Itu tuh emang. Dia nyebutnya emang ya. Iya kan. Katanya itu emang Anwar tuh. Anaknya itu. Anaknya yang kakeknya itu. Oh iya. Yang paling gungsu. Iya yang jadi. Yang diperankaman tes mucus ya. Iya. Tapi disini juga case nya tidak main-main deh. Tidak main-main. Dan semuanya tuh on point. Wah. Tepat semuanya gitu. Pokoknya. Karakternya gak ada yang miss sih. Ya itu sih Memorable tuh. Pastinya saya liat sekolah sendiri. Yang benar-benar saya gak kesana. Alma Mater. Itu lokasinya SMA 2 Bandung Pak. Iya. Kemudian. Bagaimana pengumuman SPMB. Gitu ya. Iya di koran. Di koran. Itu bukan MPTN Pak. Eh MPTN udah kayaknya SPMB atau MPTN. Gak jalan. Terserah lah. Gitu itu liat di koran gitu ya. Wah nama saya masuk kayak memang kerikol sih. Di unpat lagi. Unpat lagi. SMA 2 unpat. Tapi saya cowok. Di ancikanya cewek gitu. Gitu. Jadi itu sih Memorable tuh. Urusan nostalgia Pak. Langsung aja ke skor. Oke skor. Ya buat saya yang juga mereview Dilan. Dan saya sempat dicaci sama netizen. Karena waktu itu memprediksikan kayaknya gak lebih di sejuta. Padahal sama wow. Selalu laku. Selalu laku. Skor ini mungkin ya bisa di tujuh lah gitu. Tujuh. Sebagai yang merasa ter apa? Terikol. Kenangan masa lalu. Di sekolah. Milih unpat. Pemimpin di koran dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu. Sama ini merawat ingatan Pak. Ini yang penting buat generasi muda kayaknya. Wah ada loh jaman dulu tuh pemimpin Indonesia gitu. Waduh yang diktator gitu yang digulingkan oleh mahasiswa. Biar mahasiswa juga sekarang punya semangat perubahan yang sama. Waduh-waduh politik sekali. Punya semangat apa? Indonesia unggul. Biar sama. Kalau dari orang sih tujuh ya. Oke tujuh juga. Tapi karena kes yang bagus sih. Tujuh setengah. Tujuh setengah iya. Karena Pak setengah kesuksesan film gitu ya. Keberasan film itu dari kesnya. Kalau udah miss case yaudah udah kacau. Ini semuanya pas gitu. Emang pilih baik ya. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Belum nonton Dilan apakah bakal nyambung nggak? Bisa. Bisa nyambung. Apalagi tadi kan nggak ke-refill sama sekali ya maksudnya. Tapi pasti tau lah ada namanya Milea gitu ya. Ada namanya sosok Dilan yang masa lalu seperti apa. Pasti udah terpapar lah. Jadi nggak masalah kalau pun sekarang nonton. Kalau nonton Ancikka dulu baru nonton Dilan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Tapi akan lebih suka ini kayaknya. Akan lebih suka ini. Kok Dilannya nggak ini juga nanti. Nggak akan masalah. Kalau kita sih tim Arbani. Tim Arbani dan tim Z. Kalian yang udah nonton silahkan di komen di kolom komentarnya. Menurut kalian apakah sama dengan kita atau berbeda. Silahkan dituliskan saja dan kita berdiskusi. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya juga. Bye bye. Tembus 2 juta nggak nih? Tembus 2 juta nggak? Ya sejuta dulu aja kembali. Sejuta dulu aja ya. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.